selamat menikmati selamat berjumpa lagi di channelnya M Hamid channel betani karet, betani sawit, betani muda masa kini betani yang suka selfie apa kabarnya teman-teman ku semoga kita semua teman-teman dan sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat lantar selalu mudah rezekinya, dimudahkan segala urusannya sehat badannya bahagia hatinya serta bahagia bersama keluarga tak lupa mari kita doakan sama-sama jika ada teman yang sakit, segera diberi kesembuhan kelancaran, obat yang mustajab dan jika ada teman yang sedang bersedih, mari kita doakan cepat bahagia mendapatkan obat yang bahagia ya teman-teman pagilah teman-teman, pada hari ini saya mau menderes lagi nih seperti ini hasilnya teman-teman, hasil menderesan saya cara menderes saya, cara nores saya supaya kulitnya cantik ya seperti ini teman-teman jika ada kesalahan, mohon dimaafkan tentunya ini sekedar motivasi dan berbagi pengalaman cara menderes karet juga cara memegang pisaunya teman-teman seperti inilah cara saya untuk mendapatkan getah yang banyak tentunya juga tidak melupakan supaya kulitnya ini bagus tentunya sebagai petani tidak ada ya petani karet yang ingin cepat karetnya rusak ya teman-teman yang penting kita tetap berusaha dan mengerjakannya dengan hati-hati ya teman-teman dan ini teman-teman ya tidak semua pohon karet itu walaupun disodok dengan bagus getahnya banyak ya tergantung dari bibitnya dan kondisinya kadang ada yang pohonnya besar tapi getahnya sedikit juga ada nah ini teman-teman rata-rata ini getahnya bagus alhamdulillah sekali ini getahnya jangan lupa disusuk dulu sebenarnya teman-teman ya untuk yang baru belajar menteres dari bawah itu enaknya begini ditarik dan ini kita buang saja totalnya seperti ini sebenarnya bagusnya itu begini kata mandor-mandor dulu ya disusuk depan baru ditarik belakang dengan ditekan supaya tidak lari kemana-mana pisaunya sehingga kulitnya pun bagus nah ini saya buat dua pelan teman-teman sampai di kakinya itu paling menyenangkan itu getahnya banyak teman-teman walaupun pelan-pelan tapi ini lumayan awet ya teman-teman ya menetesnya lumayan awet nah ini seperti ini boleh enggak ya kalau dijual kalau saya yang seperti ini masih baru saya masukkan saja biar cepat mengental teman-teman ini juga ini disusuk dulu baru ditarik lagi jangan lupa dipegang dan diasah pisaunya dengan bagus yang penting kita tetap berusaha ya teman-teman ya nih mulus alhamdulillah kalau mulus itu enggak sampai 5 tahun sudah pulih kembali kulitnya teman-teman mulih seperti ini dan biasanya kulit kedua ini kan bagus ya teman-teman ya kita masukkan saja ini kita miring-miringkan sepertinya sayang ya dimiring-miringkan ini pasti kering nanti teman-teman biasanya kering tapi ya tidak apa-apa karena mangkoknya ini baru sedikit kadang banyak kadang sedikit ketanya teman-teman jadi semangat gregetnya ini agak berkurang ini juga ini agak masir-masir gimana gitu ya teman-teman ya ini karitnya jadi keras-kerak kalau enggak gitu memang ini pemilihan pisau saya yang kurang tepat ini saya memilih pisau yang sempit teman-teman jadi makanya itu kan kalau sempit ya lewatnya total ini agak susah ya teman-teman ya berbeda dengan pisau yang agak lebar saya ngajar sempit biar ada cekungannya teman-teman ya tapi ya harus hati-hati karena cekungannya ini biasanya kalau mengenai kulit pas dari sini kan suka terkena juga teman-teman ya tajam ini hasilnya tipis ya dan lumayan Alhamdulillah mulus kulihannya juga mulus semoga rezekinya mulus juga buat kita semua ya teman-teman kita tarik lagi baiklah teman-teman demikian cara menteres saya dan cara memegang pisau saya untuk menteres sedikit berbagi pengalaman saja buat teman-teman pemula yang baru belajar menteres semoga bermanfaat tetap semangat salam melar salam pendidikan nusantara thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati